Pemirsa Kota Madiun masih masuk PPKM level 3. Pemerintah Kota Madiun telah membuka kembali gerai vaksinasi untuk menggenjot vaksinasi booster. Sementara per 23 Maret 2022, vaksinasi booster masih di angka 22,54 persen. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun, capaian vaksinasi dosis 1 sebesar 116,70 persen atau 180.855 jiwa. Dosis 2 tercapai 107,21 persen atau 166.152 jiwa, serta D3 atau booster tercapai 22,54 persen atau 34.937 jiwa. Upaya untuk mengejot vaksinasi booster dengan membuka kembali gerai vaksinasi di Taman Sumberwangi di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Gerai vaksin ini dibuka 24 Maret hingga 2 April mendatang. Wali Kota Madiun Maidi saat dikonfirmasi menjelaskan vaksinasi booster atau penyuntikan dosis ketiga ini diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Jokowi Dodo untuk mengejot capaian vaksinasi booster sebagai upaya menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Ia meminta masyarakat memanfaatkan gerai vaksinasi booster gratis tersebut sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah terhadap masyarakat. Saya buka gerai vaksin di kota untuk umum karena sesuai apa yang diinginkan Pak Presiden bahwa untuk menyambut dari raya ini kan harus bervaksin booster yang belum vaksin ketiga. Maka masyarakat kita masih punya waktu yang agak lama ini tolong yang belum vaksin segera vaksin. Karena nanti kalau ini sudah saya siapkan jangan sampai nanti pada waktu hari raya itu belum vaksin sehingga ada kesulitan. Maka sebelum ada kesulitan insya Allah bahwa pemerintah kota memfasilitasi gerai masker di tengah kota. Setiap harinya pelayanan dibuka dua tahap pagi pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat dan sore pada pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya melayani vaksinasi booster, gerai vaksinasi tersebut juga melayani vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Dosis 1 diperuntukkan bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Sedangkan dosis 2 diperuntukkan bagi anak usia 6 tahun ke atas dan dalam kondisi sehat. Chris Wanto, JTV, Madiun